Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala Nabi Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi Wa alwafa muba'ad Ikhwati filah teman-teman sekalian Yang berbahagia Alhamdulillah senang sekali bisa Berjumpa Persilaturahim via Google Meet Dalam Suasana yang InsyaAllah semuanya sehat Penuh dengan nikmat Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun suasana Masih stay at home Masih Sebagian daerah masih PSBB Alhamdulillah kita masih semangat dalam Tolabul ilmi menuntut ilmu Dan mudah-mudahan Alasan kita hadir disini itu merupakan Salah satu alasan Supaya Allah tidak melaknat kita Karena dalam hadis itu Allah itu melaknat Dunia dan seisinya Dikecualikan ya Kecuali orang yang Au aliman Au muta'aliman Jadi orang yang Alim atau yang menuntut ilmu Baik Teman-teman sekalian Justru dengan Topik ya yang Sudah tersedia Tentang Ini topik yang sebenarnya Sedang Ngetrend Kalau teman-teman Klik di google meet Itu personal finance ya Jadi tentang Personal finance Keuangan pribadi Nah Saya nanti lebih banyak bercerita Teman-teman sekalian Karena Tanggung jawab Seorang Pemateri itu Sebenarnya adalah Mengamalkan Jadi bagaimana Seorang Pemateri itu Tidak hanya Sekedar ngomong Tapi juga Sudah melaksanakan Itu yang paling berat Itu yang paling berat Apa yang nanti Apa yang disampaikan Bermanfaat Dan bisa membawa Keberkahan Kebaikan Dalam kehidupan kita Keluarga kita Masyarakat kita Di dunia Maupun Di akhirat Baik Pendekatan yang ingin Saya gunakan Sesuai dengan judul Ada cara bumi Cara langit Jadi cara bumi ini Sesuai dengan literatur Cara-cara Ikhtiar manusiawi Cara-cara Manajemen ya Yang ilmu-ilmu Kelihatan gitu ya Ilmu-ilmu yang Teori-teori Yang sudah ditemukan Oleh para ahli Pakar keuangan Yang sudah bersertifikat Perencanaan keuangan Dan sebagainya Sementara ini Yang paling penting Cara langit Bagaimana kita Berpikir Tidak cuma rasional Kalau Saya yakin Kalau teman-teman Bagaimana cara Manajemen keuangan Secara rasional Teman-teman sudah tahu caranya Ya Perbanyak pemasukan Sedikit pengeluaran Misalnya Itu cara rasional Cara Bumi ya Sebenarnya Nah kita perlu Cara langit Cara suprarasional Bagaimana Justru inilah yang Menurut saya Justru yang Harus kita nomor satukan Karena kita Fondasi kita ya Nah ini kan Sekolah Ekonomi Islam Jadi Fondasi Agama kita Itu bagaimana kita Semuanya adalah Untuk Allah Jadi bagaimana kita Tergantung Kepada Allah S.W.T Nah Nah disini Banyak cerita Nanti kita Sekaligus Nanti kita Banyak ini Merenung Merenung Jadi saya Awalin materi kita Dengan satu Ayat Ada yang tahu Ini surat apa Boleh cari Ini surat apa Ada ayatnya Tapi gak ada suratnya Ada yang tahu Itu surat apa Teman-teman Boleh dicari Boleh teman-teman Ini surat apa Sudah ada Sudah ada Ayatnya Tapi belum ada suratnya Surat apa Kira-kira teman-teman Silahkan gunakan Gadgetnya Gunakan Ininya Kalau yang punya Quran Android Dan ada Keyboardnya berbahasa Arab Bisa langsung Di search Pakai Ini Bahasa Arab Nanti ketemu Ayat yang dicari Nah Alhamdulillah Surat Al-Fatihah 67 Oke Baik Nah kita Bicara Apa itu Harta Bicara Bicara keuangan Itu Di dalam Ini salah satu yang akan kita gunakan Sebagai panduan dalam Bicara Manajemen keuangan Pribadi Disini Allah menjelaskan Bahwa Dan orang-orang Apabila membelanjakan Harta Jadi pakai Infak Jadi Kalau kita itu Spending ya Pengeluaran Tapi bahasa Al-Quran Itu infak Ya kita belanjakan Mereka Tidak berlebihan Tidak pulak Kikir Dan adalah Pembelanjaan itu Di tengah-tengah Antara yang demikian Tidak berlebihan Itu artinya Kemudian Kita Dalam Tata kutip Tidak Memberhitungkan Karena ada Pertimbangan juga Termasuk Wasiat juga Ada batasannya Kalau berwasiat Maksimal Seperti kan Jadi Harus ada Pos-posnya Kurang lebih Seperti itu Dan tidak Pulak Kikir Nah disinilah Ujian terberat Harta itu Adalah Kikir Sehingga Salah satu Rukun Islam Itu adalah Zakat Dan Zakat itu Merupakan Salah satu Cara Supaya Manusia itu Menempatkan Harta itu Sesuai dengan Proporsinya Karena Harta itu Adalah Asalnya Juga dari Allah Dan kemudian Ketika Allah Meminta Sebagian dari Harta itu Ya tentu saja Harus kita berikan Padahal Allah Itu milih Allah Tapi Allah Menyuruh kita Untuk menginfatkan Untuk mengeluarkan Tapi Allah Ngasih reward itu Jadi berpahala Berpahala Jadi itu luar biasanya Harusnya Kalau yang namanya Pemilik Ngambil Ngambil saja Nggak perlu Ngasih Nah ini Luar biasanya Nah disini Tujuan kita adalah Bagaimana kita Bisa memanage Keuangan kita Supaya dalam Tata kutip Kita kalau Membelanjakan Harta kita Tidak langsung Membuat kita Bangkrut Boros Tapi juga Tidak membuat Kita kemudian Pelit Ya Sampai-sampai Kita Menumpu-numpu Harta Padahal Kondisi kita Sedang Kekurangan Jadi Ironis gitu Nah Baik Nah Ini karena Audiencenya Ini InsyaAllah Ini solehin Solehat ya Jadi ini Hadis yang sangat Terkenal Untuk berbicara Masalah harta Kenapa kita Perlu untuk Belajar Mengenai Manajemen Keuangan Bagaimana kita Supaya Harta kita Itu Produktif Harta kita Itu Bermanfaat Karena Sebaik-baik Harta Ni'mal Malus Salih Lilmar Is Salih Sebagai Harta Di tangan Orang Yang Salih Nah Sekarang Saya Ingin Teman-teman Bawa Polban Bisa Cater Di HP Saya Pengen Simulasi Satu Menit Atau Dua Menit Saja Jadi Moderator Mungkin Bisa Dibandu Nanti Setelah Ini Saya Pengen Jawaban Di Apa Satu Atau Dua Orang Dari Peserta Untuk Istilahnya Menyampaikan Jawabannya Oke Jadi Sekarang Ini Gak apa-apa Walaupun Sebenarnya Seandainya Itu Apa Istilahnya Katanya Jangan Berandai-andai Seandainya Dari Ini Untuk Simulasi Latihan Latihan Teman-teman Kadang Kita Juga Harus Prepare Berencana Berencana Itu Berencana Berencana Teman-teman Dapat Uang Satu Milyar Oke Silahkan Tulis Sepuluh Pos Atau Sepuluh Kegiat Atau Aktifitas Satu Milyar Teman-teman Mau ngapain Oke Jadi Tolong Ditulis Dalam Waktu Satu Menit Satu Menit Pertama Saya Asumsikan Yang Paling Pertama Berarti Yang Paling Prioritas Jadi Yang Paling Pertama Yang Paling Pertama Ketika Teman-teman Dapat Satu Milyar Ya Tidak Mungkin Satu Milyar Itu Teman-teman Ingin Gunakan Apa Dana Itu Satu Milyar Ya Cash Satu Milyar Cash Teman-teman Ingin Gunakan Apa Oke Kita Mulai Dari Sekarang Ya Satu Menit Nanti Moderator Bisa Silahkan Baik Baik Terima Kasih Teman-teman Luar Biasa Baik Sebelum Nanti Kita Bahas Apa Yang Teman-teman Ini Jadi Kita Harus Ingat Bahwa Misi Kita Hidup Di Dunia Tujuan Kita Adal Beribadah Azariyad 56 Terus Kemudian Kita Diberikan Allah Sarana Kita Hidup Di Dunia Terus Kita Punya Misi Beribadah Terus Kita Dikasih Tingkat Waktu Masa Waktu Itu Batas Jatah Kita Di Dunia Itu Waktu Terus Kemudian Nanti Kita Akan Setelah Meninggal Di Dunia Akan Berpindah Alam Alam Barca Kemudian Nanti Kehidupan Yang Paling Kekal Adalah Akherat Nah Jadi Kalau Kita Sudut Pandang Seorang Muslim Islamic Finance Tentu Saja Kita Mengelola Keuangan Pribadi Tidak Hanya Untuk Survive Sukses Di Dunia Tapi Bagaimana Harta Kita Di Dunia Itu Bisa Dalam Tera Kutip Bermanfaat Bisa Kita Nikmati Investasinya Kita Tuai Kita Nikmati Di Akherat Nah Jadi Nanti Kita Evaluasi Apa yang Teman-teman Sudah Buat Tadi Nah Yang Jelas Ketika Kita Berencana Keuangan Maka Bagaimana Kita Sudut Pandangnya Bagaimana Kita Beribadah Kepada Allah Jadi Dalam Rangka Uang Yang Kita Dapat Dana Yang Kita Dapat Juga Berasal Dari Allah Dan Bagaimana Kita Bisa Survive Di Dunia Tapi Juga Bisa Sukses Di Akherat Nah Tadi Sudah Ini Sudah Disampaikan Jadi Personal Finance Itu Tergantung Tujuan Teman-teman Jadi Setiap Orang Itu Bisa Beda-beda Tergantung Tujuan Keuangan Itu Beda-beda Tadi Rais Yang Di Poloan Tadi Lebih Banyak Investasi Di Kapal Terus Kemudian Karena Tempat Tinggalnya Ini Di Perairan Di Pulau-pulau Nah Disitu Beda Jadi Teman-teman Tentukan Tujuan-tujuan Dan Tahun Berapa Yang Discapai Sehingga Kita Pun Kalau Mau Investasi Itu Tahu Investasi Akan Kita Nikmati Harus Investasi Jumlahnya Harus Berapa Terus Kemudian Nanti Kita Akan Ambil Tahun Berapa Jadi Teman-teman Sudah Merencanakan Dari Sekarang Jadi Sudah Bisa Merencanakan Dari Sekarang Sekali Lagi Ini Masih Pake Cara Bumi Ini Masih Pake Cara Bumi Cara Bumi Cara Cara Yang Mungkin Disampaikan Oleh Para Financial Planner Ya Perencana Keuangan Penasehat Keuangan Jadi Tentukan Julu Goal Teman-teman Apa Terus Yang Paling Penting Tadi Nanti Buat Anggaran Jadi Tadi Simulasi Singkat Itu Sebenarnya Bagaimana Teman-teman Mengelola Pengeluaran Itu Baru Managing Needs Mengelola Kebutuhan Mengelola Keinginan Ada Needs Ada Wants Ada Dreams Itu Semuanya Teman-teman Sudah Tadi Menyampaikan Ya Iqbal Tadi Ada Kebutuhan Sehari-hari Itu Berarti Needs Terus Kemudian Ada Wants Dreams Ada Traveling Ada Umrah Keluarga Dan Sebagainya Nah Kita Belum Bicara Managing Income Itu Tadi Kan Asumsinya Satu miliar Ada Yang Ngasih Nah Sekarang Kalau Kita Tadi Pengennya Seperti itu Tujuan Kita Satu Miliar Gimana Cara Meraihnya Jadi Seolah-olah Kan Dalam Tanda Kutip Jauh Banget Kita Mikirin Satu Miliar Kayaknya Bagi Kita Yang Mungkin Masih 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 Apalagi Masih Berjuang Ya Itu Kayaknya Jauh Banget Padahal Mudah Bagi Allah Itu Nah Itu Cara Langit Jadi Kalau Kita Pakai Cara Bumi Kita Harus Berapa Ini Berapa Harus Investasi Kalau Masih Setan Harus Ngitung Present Value-nya Berapa Sekarang Ya Future Value-nya Kita Harus Invest Berapa Ngicil Berapa Nabung Berapa Untuk Mendapatkan Dana Sehingga Muncullah Banyak Lembaga-lembaga Keuangan Yang Menawarkan Investasi Dalam Bentuk Link Atau Asuransi Tabungan Pendidikan Tabungan Ini Dan sebagainya Nah Itu Di antara Yang nanti Kita bahas Nah Teman-teman Nah ini sebelum Kita bicara Mengenai Bagaimana Kita mengelola Keuangan Kita harus kenalan dulu Dengan uang Jadi ada Mata Ma'rifatul Fulus Bagaimana Kita mengenal Uang Jadi Uang Itu Jangan Dikejar Jadi Ini Salah Kita Makanya Ini cara Bumi Ini cara Langit Seperti Banyak Orang Yang Mohon maaf Kerja dari Pagi Sampai Sore Kerja Keras Dan sebagainya Tapi Mohon maaf Kondisi keuangannya Masih pas-pasan Bahkan minus Ada yang Menurut Ini Kerjanya Biasa-biasa Tapi Subhanallah Hampir semua Yang teman-teman Sebutkan Bisa semua Apa Haji Alhamdulillah Ada yang sudah haji Terus Apa Pendidikan Alhamdulillah Anak-anaknya Pendidikan Biasiswa Gak perlu ngeluarin duit Gitu Sampai S3 Dan sebagainya Ya Jadi itu Teman-teman sekalian Nah Artinya apa Artinya Kita harus Kenal ya Jadi Uang jangan dikejar Itu seperti Teman-teman Apa Teman-teman Tahu kupu-kupu ya Kalau kupu-kupu itu Kan susah Nangkep kupu-kupu Jadi lari Nah Hilang gitu Kalaupun Sudah dapat Kupu-kupunya Kita gak bisa Menikmati Keindan kupu-kupu Mau kita Taruh di toples Terus Nanti kalau sudah Mau Sudah banyak Di toples Ngerjanya setengah mati Begitu masuk toples Dibuka Kabur lagi Nah Bagaimana Itu yang jadi ini Jadi uang Jangan dikejar Tapi apa Jadikan diri Uang yang mengejar kita Itu Jadi nanti Konsep Barokah itu Disitu teman-teman Nah kalau ini Nanti kita bisa belajar Dari orang tua kita Guru-guru kita Yang subhanallah Saya punya Kiai Guru-guru Ustaz-ustaz yang Ketika ngajar Subhanallah Itu mungkin Kalau Kalau teman-teman Apa istilahnya Lihat ya Gaji para Guru-guru Guru-guru pesantren Guru-guru Madrasah itu Kan mungkin Kalau menurut teman-teman Itu kurang lah Tapi subhanallah Jadi hidupnya Luar biasa berkah Jadi teman-teman Memaknai Memaknai Bahwa Kalau cara rasional Tadi teman-teman Kan kebutuhannya Banyak ya Hampir 1 miliar Tadi ya Itu semuanya Itu kalau kita Berpikir manusia Maka Kita berpikirnya Apa ya Kita berpikirnya Kita yang harusnya Uang itu semua Padahal Bisa jadi Ya tadi Dengan cara Allah Dengan cara yang Tidak terduga Dengan cara yang Luar biasa Itu semua terpenuhi Walaupun kita Enggak dalam Tera kutip Bukan dari Kita yang Ini gitu Ya misalnya Ya tadi Ingat teman-teman Bahwa Rezeki Itu tidak hanya Dalam berupa Uang yang kita terima Tapi bisa jadi Rezeki itu Kita terima Dari Apa Kita tidak jadi Mengeluarkan Nah gitu ya Jadi Kadang kita lho Pemasukan kita Pas-pasan Tapi Kita juga gak Ngeluarin Karena apa Sudah tersedia Semua Allah yang Nediain Allah yang Nediain Pas butuh ini Ada yang Ini Ada yang Misalnya Pak saya umrohkan Ya Alhamdulillah Pak saya ini Setiap hari Ada yang ngantur Makanan Misalnya Ya bukan kita Kelas peminta-minta Tidak Tapi maksudnya Kemudian kita Enggak berusaha Tidak Enggak maksudnya Artinya Tadi Kita kombinasikan Kita combine Ya Cara Bumi Dan cara Langit Kemudian Yang kedua Uang itu Senang Distribusikan Teman-teman Kalau ditimbun Nanti jadi Uang panas Nantinya Jadi rebutan Ahli waris Nanti Betul gak Iya Jadi uang panas Jadi uang itu Harus diinfakkan Disebar Distribusikan Nah Terus Uang tidak Suka digunakan Untuk hal merusak Nah ini Cara kerja uang Soalnya Kalau uang Digunakan Untuk hal yang merusak Maka nanti Akan Ngajak temannya Dia Maksudnya Artinya Ya uang kita Disamping gak berkah Habis Jadi Jadi Jangan sampai kita Mengarah ke Binasaan Oke Jadi itu teman-teman Jadi Prinsipnya Ini Prinsip syukur Jadi jangan sampai Kita lupa Bahwa Yang kita dapat Selama ini Ini adalah Merupakan Anugerah dari Allah Ini Pernyataannya Nabi Sulaiman Yang Allah Jelaskan Dalam Al-Quran Surat Anamal Jadi Nabi Sulaiman Ketika Dibirkan nikmat Bisa mengendalikan Jin dan manusia Artinya Salah satu Pasukannya itu Bisa memindahkan Atau pengikutnya itu Bisa memindahkan Istana Ratu Balkis Hanya dalam Sekejap mata Nah Beliau mengatakan Jadi bagaimana Semua itu adalah Dari Allah Jadi bukan dari Dalam tera kutip Kerja keras kita Semata tidak Itu hanya Pastilah perantara Tapi semata-mata itu Dari anugerah Allah S.W.T Jadi itu teman-teman Yang perlu Digarisbawahi Nah sekarang kita Nah ini yang Stan ini Sudah familiar Mengenai Laporan Labar Ruki Dana Raja Nah sekarang Kita lihat Teman-teman Silahkan nanti Di rumah masing-masing Ya Ambil kertas Teman-teman Buat Laporan Labar Ruki Selama sebulan Sajalah Selama sebulan Jadi Jadi labar Ruki itu Kalau di perusahaan itu Menggambarkan kinerja Berisi informasi Mengenai berapa Pendapatan Beban dan Apakah ada laba Ada surplus Atau defisit Itu Laporan labar Ruki Kita secara Pribadi Secara pribadi Juga bisa membuat Laporan labar Ruki Secara pribadi Teman-teman Ya Jadi Sekarang kita lihat FQ itu adalah Kalau kita mengenal IQ IQ itu apa Ada IQ Ada SQ Ada SQ Ada 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 Kalau SQ Finansial Financial Jadi ada Intellectual Intelligent Question Kecerdasan Kecerdasan Intellectual Ada Emosional Ada Spiritual Ini Ada Financial Question Jadi kita lihat Ada Empat Kelas Ini saya Ambil dari Buku lama Yang saya beli Sebelum Saya menikah Iman Supriyono Jadi judulnya Persiapan Finansial Menjalankan Pernikahan Itu Bagus Isi Bukunya Jadi Disitu Disinggung Mengenai Kecerdasan Finansial Jadi beliau Membagi Menjadi Empat Empat Kelas Kelas Nol Nol Itu berarti TK Jadi Nol Kelas Satu Dua Dan Tiga Nah Kelas Nol Itu namanya Kelas Peminta Minta Kelas Peminta Minta Itu artinya Apa Kelas Peminta Minta Itu Pendapatannya Itu Sumbernya Dari Orang Lain Dikasih Orang Lain Bisa Orang Tua Bisa Saudara Bisa Yang Ini Pendapatannya Jadi Beban Beban Pengeluarannya Jadi Pendapatannya Itu Bisa 100% Dari Orang Lain Atau 50% Pokoknya Masih Ada Sumbangse Dari Orang Lain Dalam Tera Kutip Walaupun Kita Tidak Minta Mengindikasi Tapi Itu Ya Masih Menggantungkan Dalam Tera Kutip Menggantungkan Ini Pendapatan Rutin Ya Teman Teman Pendapatan Rutin Ya Pemasukan Kita Bila Pemasukan Kalau Beban Menggantungkan Pengeluaran Jadi Artinya Apa Artinya Untuk Mencukupi Kebutuhan Kita Kita Masih Menggantungkan Keorang Lain Itu Namanya Kelas Peminta Minta Kemudian Naik Kelas Saya Berharap Mungkin Teman Teman Bisa Berhenti Masih Kuliah Pak Masih Dan Sebagainya It's Okay Sekarang Teman Teman Tentukan Kapan Mau Naik Kelas Ya Kan Ujian Walaupun Ada Juga Yang Kuliah Sudah Sambil Bekerja Sudah Berpenghasilan Dan Sebagainya Sekarang Kelas Satu Bedanya Apa Tadi Bedanya Apa Mandiri Dan Peminta Minta Tadi Ada Hasil Hasilnya Orang Lain Sedangkan Yang Tadi Dari Kerja Sendiri Tapi Bekerja Sendiri Sebenarnya Ini Sudah Bagus Sudah Mandiri Tapi Mohon Maaf Ini Ibaratnya Masih Pas-pasan Belum Ada Laba Betul Nggak Jadi Semua Pemasukannya Habis Untuk Konsumtif Untuk Pengeluaran Sehari-hari Jadi Untuk memiliki Kebutuhan Untuk makan Untuk Sandang Pangan Papan Jadi Semuanya Habis Jadi Nggak Ada Yang Menambah Harta Jadi Nggak Ada Yang Lari Ke Harta Jadi Selama Sebulan Lari Nggak Ada Harta Jadi Hanya Bisa Mandiri Nggak Tergantung Sama Orang Lain Nggak Minta Mandiri Tapi Masih Ini Masih Kelas Satu Nah Terus Kemudian Naik Kelas Dua Mulai Berinvestasi Dia Yang Namanya Investasi Kalau Ada Kelebihan Ada Surplus Nah Disitu Teman-teman Lihat Pendapatannya Berarti Lebih besar Dibanding Bumpanya Dibanding Pengeluaran Terus Kemudian Disitu Ada Lapa Lapa Itu Kemudian Diinvestasikan Ke harta Dan Harta Yang produktif Tadi Yang investasi Tadi Kemudian Menghasilkan Menambah Pendapatan Lagi Bisa Dalam Bentuk Bagi Hasil Bisa Dalam Bentuk Keuntungan Profit Dan Yang lain Itu Artinya Investasi Nah Itu Kelas Dua Terakhir Kelas Tiga Sebenarnya Kalau Sampai Kelas Semua Juga Nggak Bapak Ini Kelas Kelas Tiga Kelas Tiga Bedanya Apa Teman Teman Kalau Kelas Tiga Apa Bedanya Ini Beda Dengan Yang Ini Ini Kelas Dua Jadi Pasif Income Teman Teman Artinya Kita Apa Istilahnya Tinggal Menunggu Menunggu Dalam Tanah Kutip Seperti Itu Nah Teman Teman Bisa Fokus Ibadah Di Masjid Salat Lima Waktu Tinggal Nunggu Laporan Mungkin Orang Lain Yang Bekerja Teman Teman Tinggal Terima Storan Terima Pemasukan Ada Yang Seperti Ini Ada Jadi Financial Freedom Kebebasan Finansial Dan Pasif Income Nah Baik Sekarang Kita Lihat Apa Istilahnya Yang Perlu Kita Ini Teman Teman Adalah Ini Bagaimana Kita Merencanakan Teman Teman Mau naik Kelas Itu Kapan Kira-kira Nah Itu Teman Teman Mau naik Kelas Itu Kapan Sekarang Kelas Kita Dimana Ibaratnya Selain Dicek Dulu Di Namanya Evaluasi Dicek Kondisi Keuangannya Sekarang Kita Di Kelas Berapa Dan Kita Pengen Naik Kelas Itu Kapan Jadi Kita Yang Bisa Memilih Sini Teman Teman Misalnya Kalau Naik Kelas Kan Orang Lain Menentukan Ada Ujian Ini Kita Bisa Memilih Ibaratnya Mau Akselerasi Percepatan Atau Mau Nggak Naik Kelas Ya Maksudnya Mau Tinggal Ini Atau Bagaimana Itu Ini Sekali Lagi Ini Cara Bumi Jadi Teorinya Seperti Ini Nah Sehingga Bagaimana Kita Ini Kenapa Kita Perlu Perjalanan Keuangan Jadi Setiap Keluarga Atau Setiap Orang Mempunyai Impian Dan Cita Masing Masing Punya Tujuan Keuangan Masing Masing Dan Kalau Teman Walaupun Tadi Kan Teman Teman Masih Simulasi Tapi Saya Berharap Teman Teman Beneran Nyusun Tujuan Keuangan Teman Teman Tuh Apa Tujuan Keuangan Kalau Bisa 40 Wah Mau Ngapain Aja Tujuan Keuangan Yang Ingin Dicapai Kalau Punya Uang Itu Ditulis Semua Dan Tahun Berapa Ingin Ini Seperti Itu Nah Itu Yang Perlu Dilatih Teman Teman Sekalian Dan Hati Hati Dengan Utang Bukannya Utang Tidak Boleh Berutang Tapi Harus Benar-benar Dicatat Karena Utang Itu Bisa Apa Istilah Jadi Sumber Masalah Utang Itu Bahkan Ada Anekdot Yang Mengatakan Kalau Kita Meminjamin Utak Uang Kalau Kita Minjamin Uang Kepada Teman Kita Maka Kita Akan Kehilangan Dua Sekaligus Uang Dan Teman Kita Juga Jadi Uang Dan Pertemanan Karena Kadang Susah Nagih Kalau Teman Sendiri Teman Dekat Yang Utang Jadi Nanti Lama 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 Enggan Untuk Bertemu Dan Sebagainya Itu Harus Hati-hati Oke Jadi Kenapa Perlu Direcanakan Bagian Dari Mahkos Syariah Khifzuddin Ini Khifzulmal Bagaimana Tujuan Syariah Adalah Menjaga Harta Harta Dijaga Supaya Berada Di Tangan Orang Soleh Dan Kalau Harta Di Tangan Orang Soleh Dibelanjakan Juga Halal Yang Baik Orang Soleh Apa Belanjanya Ya Tadi Seperti Yang Teman Teman Sampaikan Tadi Ada Umroh Pendidikan Dan Sebagainya Insya Allah Halal Yang Baik Nah Ini Khusus Mahasiswa Ini Teori Di Google Kalau Teman Teman Di Google Di Credit Plus Ada Tapi Nanti Kita Bicara Cerita Ini Nanti Silahkan Kita Lebih Banyak Diskusi Tanya Jawab Cerita Sharing Yang Jelas Menabung Jadi Kalau Pengalaman Saya Dulu Saya Lulus Stand 2004 Alhamdulillah Itu Langsung Penempatan Dikerja Di Badan Bangas Sermodal Saya Mulai Mandiri Enggak Minta Minta Itu Ya Itu Saat Sudah Maksudnya Tidak Disupply Lagi Orang Tua Walaupun Saya Di Waktu Distance Ada Penghasilan Tambahan Tapi Masih Ada Supply Dari Orang Tua Nah Sejak Itu Mulai 2004 CPNS Terus Kemudian PNS Sudah Mulai Mandiri Mungkin Kelas 1 Terus Kemudian Kalau Saya Merasakan Ini Ini Normatif Disupply Menabung Sumber Pemasukan Jadi Maksudnya Sumber Pemasukan Itu Artinya Kalau Teman-teman Punya Keahlian Yang Bisa Mendatangkan Uang Silahkan Dicoba Ngajar Terus Kemudian Freelance Ngetik Jasa Ketik Apapun Itu Terus Belanja Sesuai Kebutuhan Jangan Sesuai Keinginan Kalau Keinginan Itu Tidak Ada Batasnya Terus Jaga Kesehatan Dan Pula Makan Hati-hati Teman-teman Masih Identik Dengan Mie 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 Rebus Terus Kemudian Identik Dengan Bergadang Identik Identik Bergadang Makan Mie Main Game Di depan Di depan Laptop Di depan HP Hati-hati Sehingga Kadang Lupa Makan Soalnya Kesehatan Dan Pula Makan Nanti Hubungannya Dengan Uang Juga Nanti Kalau Kita Tidak Sehat Uang Kita Untuk Yang Kita Tepung Bisa Jadi Tadi Habis Untuk Biaya Pengobatan Seperti Itu Begitu Duga Dengan Kuliner Hati-hati Dengan Kuliner Kalau Yang Hobi Kuliner Dikit-dikit Mesen Go Food Grab Food Itu Itu Juga Bisa Merusak Anggaran Kita Terus Catat Semua Biaya Pengeluaran Dan Buatlah Rejana Anggaran Keuangan Kalau Pengalaman Saya Pribadi Dulu Saya Tidak Sesakelek Artinya Tidak Se Detail Ini Ini Ideal Ideal Kalau Teman Suam Awal Alhamdulillah Luar Biasa Jadi Kalau Pengalaman Saya Saya Memang Planing Menikah Tahun Berapa Gitu Ya Kalau Saya 24 Saya Menikah 2007 Saya Menikah 2007 Jadi Itu Di Planing Juga Jadi Tapi Yang jelas Teman-teman Yang sebenarnya Saya Rasakan Itu Jadi Kadang Allah Ngasih Banyak Kemudahan Allah Ngasih Banyak Kemudahan Alhamdulillah Nikah Juga Lancar Enggak Menghabiskan Banyak Biaya Tengah Tidak Mengurangi Khidmatan Terus Kemudian Alhamdulillah Bekerja Dan Yakinlah Makanya Semuanya Dimudahkan Oleh Allah Jadi Teman-teman Dahulukan Allah Maka Yang lain Akan Beres Nanti Kita Maka Tadi Saya Nunggu-nunggu Saya Pengen Nunggu-nunggu Pengeluaran Pertama Itu Zakat Tidak Ada Satu Miliar Itu Zakat Dulu Itu Satu Miliar Zakat Dulu Zakat Terus Kemudian Kalau Sebagai Warga Pemerintah Bayar Pajak Misalnya Utang Nanti Urutannya Nanti Ada Urutannya Baru Kemudian Saving Inflasi Itu Nomor Tiga Jadi Urutannya Itu Kalau Pengeluaran Itu Pertama Hak Allah Jadi Hak Allah Kita Tunaikan Zakat Infak Tadi Kalau Yang Satu Miliar 100 Juta Atau 50 Juta Nyumbang Pesantren Nyumbang Masjid Atau Zakat Keluar 2,5% Misalnya Atau Lebih Terus Infak Yatim Dan Yakinlah Itu Justru Yang Nanti Akan Membuat Keuangan Kita Lancar Dan Saya Yakin Teman-teman Sudah Punya Banyak Cerita Pengalaman Mengenai Hal Itu Dan Ketika Saya Nikah Istri Saya Kan Juga Waktu Itu Kerja Jadi Guru Saya Bilang Nanti Kalau Ikut Saya Karena Saya Dulu Tinggal Di Ciputat Awal Nikah Saya Di Bekasi Setahun Di Bekasi Ngontrak Di Bekasi Alhamdulillah Ngontrak Terus Kemudian Subhanallah Dengan Dengan Izin Allah Itu Ada Yang Nawarin Rumahnya Jadi Saya Diminta Untuk Beli Rumahnya Tapi Dengan Nijil Semampunya Wah Subhanallah Dengan Nijil Semampunya Itu Kan Pertolongan Allah Jadi Saya Tidak Pinjam Ke bank Tidak Lewat Sistem KPR Tapi Saya Langsung Nijil Ke Orangnya Alhamdulillah Lunas Saya Sempat Minjem Waktu Di Tempat Kerja Di DGP Minjem Koperasi Sariahnya Untuk Lunasi Selama Tiga Tahun Sudah Lunas Minjaman Itu Makanya Nanti Ada Batasannya Kapan Kita Boleh Berhutang Dan Untuk Apa Utang Itu Kita Harus Hati-hati Dan Berapa Persen Maksimal Cicilannya Kita Harus Tahu Harus Memberhitungkan Jadi Pokoknya Mindsetnya Satu Kalau kita Punya Uang Dulu Zakat Dikeluarkan Kalau sesuai Nisop Walaupun Ada yang Berbeda Berdapat Zakat Profesi Tidak Wajib Silahkan Kalaupun Ada yang Berbeda Tidak Wajib Zakat Profesi Silahkan Di Infatkan Pokoknya Di Infatkan Itu Terus Kemudian Yang kedua Adalah Kalau Punya Keluarin Di Awal Keluarin Di Awal Terus Saving Saving Nabung Jadi Nabung Itu Di Awal Jangan Nunggu Sisa Baru Kemudian Sisanya Habisin Sisanya Habisin Itu Menurut Ahmad Ghazali Di Bukunya Nah Ini Teman-teman Di Google Judul Bukunya Habiskan Cacah Gajimu Habiskan Cacah Gajimu Jadi Beliau Alumnistan Juga Tapi Sekarang Beliau Sudah 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 Nah Salah Satu Tips Jadi Pengeluaran Itu Pertama Hak Allah Dulu Kemudian Mana Gambarnya Nah Ini Hak Allah Dulu Terus Kemudian Hak Orang Lain Kemudian Hak Untuk Kita Tapi Di Masa Depan Tadi Mau Investasi Mau Shaving Terus Untuk Sekarang Konsumsi Untuk Konsumsi Itu Urutannya Jadi Kalau Uang Satu Milar Tadi Urutannya Harus Itu Satu Dua Diga Empat Ya Pengeluaran Sosial Termasuk Tadi Zakat Infak Mengumrahkan Orang Tua Mengajikan Orang Tua Dan Alhamdulillah Dengan izin Allah Alhamdulillah Saya Pernah Alhamdulillah Bapak Ibu Sudah Haji Juga Alhamdulillah Bapak Ibu Sudah Pernah Umroh Alhamdulillah Waktu Saya Di Ustara Umroh Terus Kemudian Ramadhan Tahun Lalu Alhamdulillah Bisa Umroh Dengan Ibu Lalu Bapak Sudah Sepoh Jadi Beliau Ibu Alhamdulillah Bisa Nemanin Ibu Jadi Yakinlah Teman-teman Sekalian Apa Istilahnya Kalau kita Menomorsatukan Allah Terus Kemudian Ini Allah Akan Memudahkan Semuanya Bismillah Bismillah Yakinan Itu Sambil Tadi kita Ikhtiar Cara bumi Tetap Ada Nabung Terus Kemudian Ada Berhitungan Tapi Yakinlah Tidak Akan Pernah Merugi Seperti Lagunya Objek Takkan Berkurang Harta Yang Sedekah Itu Yakinlah Nanti Alhamdulillah Allah Akan Apa Istilahnya Ya Alhamdulillah Studi kita Dimudahkan Mungkin Dapat Basis Selanggak Bayar Misalnya Jarang Sakit Jarang Sakit Dan Sebagainya Itu Kan Semuanya Dari Allah Banyak Cercana Allah Jadi Banyak Kemudahan Kemudahan Dan Sebagainya Nah Itu Yang Maksud saya Yang Apa Management Keuangan Secara Islami Oke Teman Teman Itu ya Nah Jadi Ini silahkan Kalau mau Diamalkan Walaupun Apa ya Saya yakin Teman Teman Sebagian Sudah Mengamalkan Ini Mungkin Caranya Beda Silahkan Tapi Jangan Lupa Ini Ikhtiar Bumi Ini Cara Bumi Cara Langit Itu Yang Yang Signifikan Impact Yang Signifikan Oke Nah Saya Barusan Beberapa Minggu Yang Lalu Beli Buku Sebelum Dihubungi Untuk Nisi Acara Ini Kalau Tidak Selah Saya Sudah Beli Buku Yang Nanti Teman Teman Cari Di Google Termasuk Buku Baru Jago Atur Duit Pribadi Dan Keluarga Jadi Pas Makanya Saya ingin Cari Sekalian Terkait Dengan Isi Buku Ini Nah Isi Buku Ini Salah Satunya Ini Tahap Jadi Tahapan Supaya Jago Keuangan Ini Saya Ambil Dari Bukunya Juga Jago Atur Duit Pertama Sehat Arus Kas Teman Pastikan Arus Kas Tadi Arus Kas Itu Laporan Labar Rugi Kita Jadi Arusan Arus Labar Rugi Tadi Pemasukan Antara Pemasukan Lancar Pengeluaran Juga Tercover Itu Namanya Sehat Arus Kas Cash Inflow Dan Outflow Arus Kas Masuk Dan Arus Kas Keluar Itu Sehat Kalau Bisa Surplus Terus Cukup Neraca Dan No Utang Itu Tahapan Selanjutnya Berhati Apalagi Kalau Teman-teman Berpikir Gimana Caranya Punya Rumah Kalau Tidak Utang Sekarang Gimana Mau Pengen Beli Mobil Kalau Tidak Utang Sekarang Tapi Itu Yang Kepikiran Utang Utang Disitu Nanti Ada Materi Sendiri Mengenai Bagaimana Mengelola Utang Atau Kalau Bisa Tidak Berhutang No Utang No Riba Seperti Terus Ini Sebenarnya Hampir Sama Teman-teman Orang Yang Tidak Punya Utang Asumsinya Karena Investasi Sudah Cukup Jadi Semua Dibiayai Dari Hasil Investasinya Bukan Dari Hasil Utang Kalau Mau Beli Mau Umroh Ya Alhamdulillah Itu Dari Keuntungan Investasinya Mau Tadi Untuk Biaya Nikah Sudah Tercover Dari Itu Jadi Tidak Perlu Mutang Nah Ini Sebenarnya Hampir Sama Dengan Yang Kelas Nol Kurang Lebih Sama Terus Pasif Income Terus Yang Terakhir Kebembesan Uang Dan Waktu Saya Dapat Cerita Ini Dari Youtubenya Hilmi Yahya Teman-teman Banyak Inspirasi Banyak Ilmu Dari Youtubenya Hilmi Yahya Nanti Di Youtube Banyak Konten-konten Yang Bagus Salah Satunya Hilmi Yahya Bercerita Mengenai Likasing Likasing Itu Orang Terkaya Membuat Dia Sukses Makanya Saya Sengaja Judulnya Enggak Saya Potong Dia Itu Sangat Dermawan Maka Justru Semakin Lihat Teman-teman Orang-orang Teredit Ini Itu Rata-rata Filantropis Bill Gates Punya Ayasan Gates Melinda Foundation Itu Sama Istrinya Itu Terlilunan Itu Kalau Beramal Itu Termasuk Ini Apa Istilahnya Likasing Ini Jadi Justru Orang-orang Yang Kaya Raya Meskipun Dia Non-Muslim Tapi Itu Filantropis Dermawanya Beramal Makanya Investasi Beramal Jadi Dia Kalau Beramal Itu Kalah Kita Kalau Tadi Kita Dikasih Satu Miliar Kita Mungkin Mikir-mikir Dari Satu Miliar Berapa Yang Mau Kita Sumbangkan Tadi Malah Tidak Kepikiran Tadi Tadi Dengan Berapa Yang Singkat Tidak Ada Kepikiran Untuk Keluarin Tadi Kira-kira Berapa Dari Satu Miliar Itu Berani Berapa Kita Ngeluar Satu Miliar Nah Jadi Itu Teman-teman Sekali Investasi Pertama Ini Kalau Teman-teman Insya Allah Tadi Ingin Sukses Dalam Keuangan Jangan Pernah Tadi Di Ayat Yang Pertama Pembukaan Tadi Boleh Nakturu Jangan Kikir Bagaimana Kita Terdakoh Jadi Tidak 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 Jatuh Miskin Orang Yang Berawal Tidak 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 Bertambah 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 Berkah Terus Yang Kedua Ini Selesai Ilmu Jadi Lika Sing Ini Senang Untuk Menuntut Ilmu Entah Itu Menghadiri Seminar Beli Buku Dia Senang Ilmu Jadi Itu Dan Insyaallah Ilmu Yang Bermanfaat Juga Akan Kita Bawa Sampai Mati Yang Tidak Akan Terputus Adalah Ilmu Bermanfaat Jadi Teman-teman Tadi Juga Tidak Ada Yang Anggaran Misalnya Dari Satu Miliar Itu Mungkin Tadi Sudah Ada Sekolah Tadi Sekolah Ilmu Sekolah Beli Buku Bangun Perpustakaan Perpustakaan Bikin Taman Bacau Itu Justru Malah Selain Beramal Ilmu Juga Terus Yang terakhir Ini Teman-teman Ini Penting Kalau Teman-teman Pernah Baca Bukunya Ibu Santosa Kak Jiripan Rezeki Itu Salah Satu Yang Membuat Orang Sukses Dalam Rezikinya Itu Adalah Berbakti Kepada Ibunya Ibu Yang Tiga Itu Berbakti Ke Orang Tua Khususnya Ke Ibumu 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 Umuk 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 Jadi Rasulullah Ibumu 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 Gitu Jadi Alhamdulillah Teman-teman Jadi Saya Sekarang Hampir Tiap Hari Itu Nelfon Nelfon Ibu Waktu Saya Di Sydney Di Australia Itu Saya Sering Nelfon Dari Sana Jadi Maksudnya Adalah Bagaimana Teman-teman Saksusnya Sampung Teman-teman Kalau Tidak Ridho Orang Tua Maka Tidak Berkah Jadi Kalau Bisa Kalau Teman-teman Mau Usaha Minta Doain Sama Ibu Sama Orang Tua Kalau Teman-teman Mau Daftar Beasiswa Minta Doanya Ibu Orang Tua Mau Bekerja Minta Doanya Ibu Bapak Terutama Ibu Jadi Itu Lee Kasing Itu Ceritanya Waktu Dia Miskin Dalam Arti Dari Nol Dia Dia Kerja Sudah Sejak Remaja Dia Sudah Bekerja Dan Tau Gak Kata Hilmiah Di Youtube Gaji Pertamanya Dia Serahkan Kepada Ibunya Gaji Pertama Serahkan Ke Ibunya Tadi Mungkin Mas Rais Tadi Ingin Ngajain Umproh Itu Dari Satu Miliar Dikasih Ke Ibunya Dikasih Keluarganya Itu Makanya Kalau Perlu Nanti Kalau Di Anggaran Teman-teman Kalau Sudah Punya Penghasilan Sudah Ini Saran Saya Ada Anggaran Untuk Ibu Kita Orang Kita Rutin Perbulan Semampu Kita Semampu Kita Jadi Pengeluaran Masuk Tadi Mungkin Pengeluaran Sosial Birur Walidai Kan Itu Perintah Allah Birur Walidai Itu Teman-teman Insyaallah Tidak Akan Pernah Rugi Jadi Itu Teman-teman Mungkin Bisa Di Kita Diskusi Sudah Hampir Satu Jam Satu Jam Kurang Dikit Jadi Intinya Kita Bicara Pengelolaan Keuangan Bicara Mengenai Income Managing Income Itu Sebenarnya Ada Rinjanya Masing-masing Kita Bicara Keuangan Kita Bicara Pendapatan Bagaimana Cara Mengelola Pendapatan Bagaimana Cara Membuka Subur Sumber Pendapatan Baru Tidak Cuma Dari Kerjaan Tadi Tidak Cuma Hanya Dari Satu Sumber Bagaimana Kita Punya Banyak Sumber Income Terus Managing Income Income Terkait Dengan Bekerja Silaturahim Insyaallah Ini bagian Silaturahim Saya Juga Jadi Kenal Dengan Teman-teman Terus Kemudian Apa Saya Yakin Teman-teman Disini Sudah Ada Yang Mulai Berdagang Ya Itu Bagian Dari Managing Income Jangan Lupa Doa Ini Kalau Ini Doa Dari Rasulullah Riwayat Ibn Majah Sudah Disohikan Oleh Jadi Jadi Kalau Mau Bekerja Atau Menuntut Ilmu Baca Doa Ini Ya Oke Terus Nah Ini Kita Sudah Sangat Dapal Ayat Ini Surat Atolak Barang Siapa Bertakwa Pada Allah Ini Cara Langit Yakin Jadi Teman Teman Kalau Sudah Bertakwa Sudah Selesai Itu Kalau Sudah Punya Allah Sudah Kita Bukan Kemudian Kita Tidak Ikhtiar Ya Ikhtiar Tetap Ikhtiar Dan Nanti Tapi Teman Teman Jangan Jangan Berpikir Bahwa Sumber Penghasilan Hanya Dari Itu Kalau PNS ASN Kan Tanggal Muda Jadi Tergantung Pada Tanggal Muda Beda Dengan Pedagang Kalau Pedagang Itu Doanya Kenceng Kalau PNS Sudah Sudah Bisa Ngitung Gajinya Makanya Kalau Teman Teman Tapi Maksud Saya Bukan Kemudian Ini PNS Banyak Yang Dalam Tentang Ketip Gajinya Tidak Cuma Dari Gaji Bulanan Artinya Alhamdulillah Banyak PNS Yang Kalau PNS Amanah Jujur Anak Anak Dapat Biasiswa Jadi Walaupun Gajinya Pas Pasaan Jadi PNS Jadi Ini Alhamdulillah Jarang Sakit Jarang Ngeluarin Biaya Untuk Pendidikan Anaknya Karena Anaknya Dapat Biasiswa Dari S1 S3 Misalnya Haji Diajik Anak Anak Sukses Kemudian Haji Diajikan Ininya Semuanya Semuanya Teman-teman Sekali Jadi Takwa Tawakal Nah Ini Kalau Pengeluaran Managing Needs Ini Tadi Jadi Bedakan Antara Pengeluaran Tetap Dengan Pengeluaran Variable Ini Teorinya Seperti Itu Bedakan Antara Kebutuhan Dan Keinginan Beli Prioritas Penghematan Ini Cara-cara Yang Common Yang Teman-teman Sudah Tinggal Nanti Diamalkan Bisa Pake Cara Per Upload Atau Bisa Tadi Di Awal Pokoknya Yang Paling Yang Sudah Saya Buktikan Itu Pokoknya Teman-teman Di awal Ketika Dapat Apapun Gajian Langsung Keluarkan Zakat Infakt Semua Jadi Itu Jadi Keluarkan Untuk Zakat Infakt Sotakoh Kewajiban Utang Keluarga Biaya Pendidikan Jadi Ini Ini Jadi Ini Tadi Sebagian Sudah Dikover Teman-teman Biaya Pendidikan Tabungan Dana Pendidikan Dana Emersensi Dana Darurat Tadi Sudah Sebagian Sudah Teman-teman Sebutkan Ketika Memanage Apa Tadi Pengeluaran Tadi Ini Nanti Kalau sudah Berkeluarga Sudah Punya Anak Memikirkan Biaya Pendidikan Anak Gitu Kalau PNS PNS Memikirkan Pensiun Dan Sebagainya Ya Itu Teman-teman Oke Ini Sudah Saya Sampaikan Tadi Ini Tadi Kalau Teman-teman Punya Dreams Mau Umroh Barang Orang Tua Atau Barang Pasangan Mau Haji Nah Itu Di Baru Kemudian Teman-teman Bicara Investasi Makanya Kalau Teman-teman Investasi Itu Tujuannya Apa Itu Jelas Niatnya Untuk Apa Investasi Sehingga Teman-teman Bisa Mengatur Makanya Di Sini Ada Yang Sekundar Yang Tersiar Tersiar Sudah Mewah Tadi Mobil Tadinya Teman-teman Investasinya Ingin Beli Rumah Mobil Terus Kemudian Traveling Keluar Negeri Itu Mungkin Yang sekunder Tadi Nih Haji Kurban Setiap Tahun Kurban Itu Oke Itu Managing Dreams Ada Needs Dreams Kemudian Managing Surplus Nah Ini Ini Penelitian Jadi Rumah Tangga Itu Belanjarnya Kebanyakan Belanjar Dapur Ini Saya Ngambil Dari Bukunya Siapa Kalau Lupa Kalau Bersenduk Itu Amat Gosal Saya Lupa Ini Jenis Belanjenis Saya Ngambilnya Dari Mana Intinya Kita Lihat Kebanyakan Ini Keluarga Teman-teman Maksudnya Sudah Berumah Tangga Kalau Masih Beda Lagi Teman-teman Petakan Kira-kira Pengeluaran Kita Untuk Apa Kuota Misalnya Kuota Internet Atau Apa Kalau Perempuan Apa Makeup Perhiasan Misalnya Atau Itu Justru Nomor Lima Nonton Bioskop Internet Nah Itu Teman-teman Bagaimana Kita Menyusun Skala Prioritas Nah Ini Disini Kalau Surplus Tadi Itu Menabung Terus Investasi Macem-macem Bisa Emas Bisa Saham Reksadana Seperti Itu Nah Oke Itu Teman-teman Yang Bisa Saya Sampaikan Silahkan Saya Kembalikan Ke Moderator Mungkin Untuk Selanjutnya Mau Diskusi Atau Tanya-jawab Boleh Silahkan Baik